Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan media yang saya banggakan Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan info update sebarang COVID-19 di Kota Cilegon Hari Selasa 21 April 2020 ODP di Kota Cilegon dari 426 ODP hari ini bertambah 9 ODP menjadi 435 ODP ODP yang sembuh dari 354 hari ini bertambah 8 orang menjadi 373 orang yang sembuh Dan ODP yang dalam pemantauan dari 61 hari ini bertambah 1 menjadi 62 orang dalam pemantauan Sedangkan jumlah ODP yang meninggal 0 atau tidak ada Jumlah PDP hari ini bertambah Dari 14 PDP bertambah 2 menjadi 16 PDP PDP sembuh berjumlah 4 orang PDP yang dirawat hari ini bertambah 1 dari 2 PDP menjadi 3 PDP PDP yang meninggal dari 8 orang hari ini bertambah 1 menjadi 9 orang Dan sampai saat ini belum ada PDP yang terkonfirmasi positif COVID-19 Ada pun info data perkecamatan adalah sebagai berikut Di Kecamatan Pulau Merak jumlah ODP ada 29 ODP Kecamatan Grogol 25 ODP dan 4 PDP Kecamatan Citangkil 127 ODP Kecamatan Ciwandan 13 ODP Kecamatan Purwakarta 55 ODP Kecamatan Cilegon 62 ODP Kecamatan Jombang 47 ODP 1 PDP dan pada hari ini 1 PDP meninggal Kecamatan Cileber jumlahnya ada 77 ODP Dalam kesempatan ini saya juga akan menyampaikan informasi terkait dengan Instruksi Wali Kota Cilegon nomor 6 tahun 2020 Tentang pembentukan bugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat kecamatan dan kelurahan Serta pembentukan tugas satuan siaga COVID-19 pada tingkat kerukunan warga Wali Kota Cilegon menginstruksikan kepada camat sekota Cilegon Untuk membentuk bugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat kecamatan dan kelurahan sekota Cilegon Untuk membentuk bugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat kelurahan Kemudian kelurahan mengajak seluruh pengurus RW dan pengurus RT Serta seluruh masyarakat pada wilayahnya untuk membantu mensosialisasikan pencegahan dan penularan COVID-19 Dengan target memutus mata ratai penularan COVID-19 Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020 Demikian info update bugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Cilegon untuk hari ini Selasa 21 April 2020 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih